Kita ke informasi dari Jawa Timur, pemirsa sebuah pondok pesantren di Kabupaten Blitar ini melaksanakan sholat tarawih dan witir sebanyak 23 rakaat yang dilakukan dalam waktu 7 menit saja. Ya ini cukup menarik ya, sholat tarawih dan witir kila tersebut merupakan tradisi turun-menurun yang ternyata sudah berlangsung selama satu abad. Seperti inilah pelaksanaan sholat tarawih di pondok pesantren Mambol Hikam di Desa Mantenan, Kecamatan Undunau, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Setiap harinya selama bulan Ramadan, ratusan jamaah baik dari pondok pesantren, warga sekitar pondok hingga warga desa-desa lainnya rutin melakukan sholat tarawih di pondok pesantren tersebut. Setiap jam sholat tarawih, masjidnya selalu ramai oleh para jamaah. Para jamaah mengaku memilih mengikuti sholat tarawih di masjid ini karena pelaksanaannya berbeda dengan sholat tarawih dengan masjid lainnya. Sebanyak 23 rakaat sholat tarawih dan witir dilakukan hanya dalam waktu 7 menit. Iya, iya. Sama witirnya, kawan-kawan. 12 salamat, berapa menit, Pak? 7 menit. Kegiatan ibadah secara cepat itu ternyata sudah dilakukan secara penurun selama beberapa generasi, yakni sejak pesantren tersebut didirikan Kiai Haji Abdul Ghafur sekitar 160 tahun lalu. Meski dilakukan dengan sangat cepat, namun tidak mengurangi rukun sholat maupun keluar dari syariat hukum Islam. Ini sudah tradisinya. Sejak mbah saya, kita tinggal diriknya wuk poro sebu. Kita tinggal diriknya wuk poro sebu. Kita tidak merupakan tradisi dan juga kita tidak melanggar syariat. Sholat cepat di pondok pesantren Mambaul Hikam dilakukan hanya untuk sholat tarawih dan witir saja. Untuk sholat lima waktu, sholat seperti pada umumnya di pondok-pondok lari. Dari Blitar, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. Dari Blitar, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. Dari Blitar, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV. Dari Blitar, Jawa Timur, Fajar Agastya, Metro TV.